Sementara itu pemirsa dalam penyelesaian konflik antara warga desa kopi dan perusahaan pembangunan bendungan Bulango Ulu, pemerintah mengambil langkah mediasi. Mediasi yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mewadahi kedua pihak terkait, agar saling berkomunikasi sehingga konflik yang terjadi tidak berkepanjangan yang menyebabkan kerugian antara keduanya. Proses mediasi antara warga dan pihak perusahaan dilaksanakan di kantor desa kopi Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bonebulango yang turut melibatkan pemerintah kecamatan, tokoh adat, tokoh masyarakat dan babinsa. Forum yang disediakan oleh pemerintah desa ini mewadahi warga desa kopi untuk menyampaikan keluhannya secara langsung kepada pihak perusahaan sehingga dapat ditanggapi secara langsung. Alhamdulillah pada hari ini tindak lanjut kami, kami selaku pemerintah desa, tentunya keluhan-keluhan ini kami bisa secepatnya kami akan realisasi. Alhamdulillah tadi kami sudah realisasi dengan ada pertemuan dengan pihak-pihak perusahaan yang punya kewenangan dan punya kompetensi yang ada di khususnya pekerjaan gunungan di luang ulu. Sebagai pemerintah yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban warganya, Ketua BPD Desa Kopi Robin Supul turut menyampaikan kritikan kepada pihak perusahaan. Menurutnya sudah sejak satu tahun lalu masalah ini terjadi dan terus berulang sehingga warga mendorong pihak perusahaan melalui pemerintah desa untuk bertindak tegas terhadap oknum yang membuat keresahan warga. Masalah tadi untuk masyarakat desa kopi itu ini kan keluhan dari tahun-tahun kemarin sampai ada juga tata pemegang dengan wakaf Polis Bunebolago dengan adanya keluhan yang sama. Bahkan kami di sini sebagai masyarakat ada musyawarat tadi dengan pihak perusahaan itu menginginkan ketegasan dengan selalu janji dari perusahaan itu kan hanya janji-janji terus kepada masyarakat tapi tidak ada kesimpulannya, tidak ada ketegasan untuk masalah yang dikeluarkan oleh masyarakat termasuk truk-truk yang muatan besar, baru untuk pengendar-pengendar yang selalu melaju tapi tidak ada tindak lanjut dari perusahaan. Makanya hari ini kami minta ketegasan dari perusahaan, ada kesepakatan antara pemerintah desa, masyarakat dengan perusahaan yang ada di perusahaan warga itu untuk memberikan ketegasan hari ini. Dari hasil musyawarah dalam forum mediasi tersebut, pihak perusahaan akan membuat kesepakatan secara tertulis yang membuat ketegasan untuk menindaki para oknum sopir yang masih melanggar seperti ugal-ugalan, bahan material yang tidak ditutupi rapat dan kegiatan yang meresahkan warga sekitar. Keluhan dari masyarakat tadi terkait mobilitas kenderaan yang karakteristik dari pengendara jalan dari supir yang sering ugal-ugalan dan kondisi mobil damtrek yang tidak tertutup rapat oleh terpal. Makanya tindak lanjut dari hasil pembahasan musyawarah dengan pemerintah desa dan toko masyarakat itu kita sepakati, kita akan kita tindak lanjuti dan langkah yang paling efektif hari ini kita jika masyarakat itu kita himbau jika ketemu dengan supir yang masih ugal-ugalan atau tidak menaati aturan yang ada silahkan dicegat. Sekali lagi saya garis bawahi dicegat bukan untuk dirisak nanti. Dari Kabupaten Bonebolangu, Faradila Alim, AINews melaporkan Surat hasil musyawarah ini sebagai tindakan ditami ke penyedia-penyedia mobil yang sering ugal-ugalan.